Banyak perempuan yang kecewa nih dengan Pak Prabowo. Siapa tuh? Yang main perempuan kecewa? Enggak nikah-nikah. Oh enggak lah, itu... Ini banyak yang menuding bahwa... Kalau satu putaran, pasti mainnya curang. Kalau siapa? Pertanyaan saya, memang harus main curang. Pada podcast info Indonesia kali ini, kita kedatangan tamu, seorang ibu muda yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kota Palembang. Dan di 2024 ini mencoba tantangan baru. Tantangan barunya seperti apa? Langsung saja kita berkenalan dengan Ibu Rauda Turjanah atau biasa dipanggil dengan Mbak Ara. Selamat datang Mbak Ara. Selamat datang juga. Pertama kali ke sini. Selamat datang dulu ya di Indonesia ya. Iya, Kak. Mungkin kita langsung aja Mbak Ara. Siap. Ini... Saya mau cerita-cerita lah soal... debat capres terakhir. 2024 tadi, pandangan Mbak Ara tentang pilpres 2024 ini seperti apa suasananya. Suasana masyarakatnya gitu ya. Itu ya. Jadi semalam kita nonton debat. Debat ini adalah debat terakhir, betul ya. Dan aku rasa debat ini kita menunggu visi-misi pamukas dari masing-masing paslon. Dan subtema yang dikasih semalam itu subtema yang menurut saya berhubungan semua dengan manusia. Mulai dari budaya, pendidikan, kesehatan, SDM, dan lain sebagainya ya. Dan paslon-paslon ini menawarkan masing-masing program-program prioritas. Tentunya saya dari Partai Gerindra mendukung penuh program yang Pak Prabowo sampaikan. Ada namanya strategi transformasi bangsa. Dan ini salah satu program andalan nantinya jika Pak Prabowo menjadi presiden 2024. Seperti apa sih program strategi transformasi bangsa ini? Seperti semalam yang disampaikan Pak Prabowo itu, Bapak salah satunya memberikan program, memberikan makan gratis. Tentunya juga ada program untuk mencegah stunting. Stunting saya lulusan dari sekolah pengkandaran di Hambalang. Jadi saya beberapa kali diajarkan oleh Pak Prabowo di sekolah Hambalang itu, dia menyampaikan kita, rakyat kita harus diperimakan dulu. Perutnya harus kenyang, baru bisa beraktivitas. Dan itu adalah salah satu kunci bagaimana kita menciptakan anak-anak penerus bangsa kita yang cerdas. Jadi makanya dimasukkan di dalam program andalan pasulon kosong luar, salah satunya itu. Artinya esensi dari program makan siang gratis seperti itu, Pak ya? Ya, betul. Bukan hanya makan siang gratis itu dapat dengan gratis, bukan. Kita juga akan menilai ada tambahan-tambahan gizi di situ. Misalnya kita bukan hanya nasi putih tok saja, tapi mungkin di situ akan diberikan 4 sehat, 5 sempurna. Ya, saya selama sekolah di pengkaderan, saya dikasih makanan oleh Pak Prabowo itu 4 sehat, 5 sempurna. Susu pasti akan dikasih. Kita perah sendiri. Begitu, Bang. Jadi memang ini ya, aplikasinya sudah dilaksanakan sebelumnya ya? Sebelumnya. Dari 2008, Partai Gerindra konsen tentang kampanye putih, kalau Bang Rahmat sering dengar. Kampanye putih itu kita bagi-bagi susu, Bang. Sampai sekarang tetap kita konsisten menjalankan kampanye putih itu. Ini banyak yang menuding bahwa kalau satu putaran pasti mainnya curang. Kalau siapa? Pertanyaan saya, memang harus main curang? Tidaklah. Partai Gerindra, khususnya Pak Prabowo melarang seluruh kadernya untuk main curang. Dan yakinlah kami, Partai Gerindra tidak ada niatan untuk membuat kecurangan-kecurangan. Begitu, Bang. Dan Pak Prabowo itu, Bang, orangnya gentle. Tapi katanya suka marah-marah ya, emosi ya? Enggak, dikatakan siapa. Baik lah. Baik, karena belum kenal aja. Kalau udah kenal, Bapak itu orangnya halus, sabar. Itu kata orang. Ya gitu, Pak Rahmat. Kata orang. Ini kan yang diangkatkan suka marah-marahnya itu. Iya, kata orang lah. Kan kalau marah sama anaknya wajar lah. Tapi kan marahnya mendidik, Bang. Tapi aslinya Pak Prabowo itu orangnya halus. Apalagi dengan perempuan. Perempuan ya? Iya. Tapi banyak perempuan yang kecewa nih dengan Pak Prabowo. Siapa tuh? Yang main perempuan kecewa? Enggak nikah-nikah. Oh, enggak lah. Itu ada alasan sendiri lah ya, Bang. Pokoknya Pak Prabowo itu kalau dengan perempuan, beliau menjunjung tinggi. Harkat martabat perempuan. Saya saksinya salah satunya. Ya karena saya kader ya. Dan saya keluarnya lulusan dari sekolah Malang. Jadi saya tahu sedikit banyak. Memang tidak terlalu banyak. Tapi sedikit banyak Pak Prabowo itu hatinya tulus. Beliau itu santun. Dan yang pastinya beliau itu gentleman dan negarawan sejati. Jadi artinya banyak hal-hal yang tidak benar terhadap Pak Prabowo itu. Oh iyalah, kawak aja itu. Kawak aja. Kan belum kenal. Belum kenal ya. Nah ini kemudian juga ada yang mengatakan bahwa goyang gemoy. Terus politik riang gemoy yang disampaikan itu hanya untuk menutupi kelemahan. Karena Pak Prabowo dianggap tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan itu. Kira-kira sebenarnya benar apa enggak sih? Enggak. Menurut saya Pak Prabowo melakukan goyang gemoy itu ya psikologi ya Bang ya. Jadi kalau menanggapi dengan psikologi yang gembira ya otomatis kan kadang kayak gini nih. Tangan saya bergerak. Berarti kan ini ada penyampaian-penyampaian yang diutarakan melalui gerakan. Tapi di debat tirpres kemarin kayaknya banyak yang mengiyakan dari 01 dan 03. Berarti program dari Pak Prabowo ini sama sih dengan 01 dan 03. Seperti yang Pak Prabowo sampaikan, beliau kalau itu ide yang baik kenapa tidak betul ya. Jadi memang kalau pandangan orang terkesan pasulon 01, 02, 03. Meelaborasinya sama idenya. Toh kata Pak Prabowo kalau ide baik kenapa ditolak? Kan kepentingannya untuk masyarakat, untuk bangsa. Kenapa kita buang yang jelek? Padahal itu baik. Bukannya mengiyakan ya. Tapi memang saya pikir apa yang dikatakan ada beberapa perkataan pasulon 01, 03 yang memang satu ide dengan Pak Prabowo. Dan itu kita tidak akan pungkirin. Karena Pak Prabowo juga menyatakan itu ide yang baik. Betul ya? Iya, iya, iya. Mbak Ara ini sekarang menyebabkan anggota DPRD Kota Palemang? Betul. Lagi diamanahkan di Kota Palemang. Di Komisi 1? Betul, Bang Rahmat. Kita tarik nih ke lokal. Di Komisi 1 apa sih bidangnya, Mbak? Saya mitra kerjanya di Sku Minpou, di Seduk Capil, Dinas Pencatatan Sivil, Ulrah Camat, Kota Palembang, ada BKSDM, dan lain sebagainya, Bang. Kemasangan di Kota Palembang gimana? Kalau melihat saat ini, Mbak? Saat ini ya terus berbenah. Kota Palembang terus berbenah agar menjadi lebih baik tentunya dengan visi mesi Palembang Mas Darussalam. Dan di 2024 ini sekarang mencoba tantangan baru ya? Betul, mencoba tantangan baru. Mudah-mudahan ya. Kemana nih? Saya sekarang saya nyaleknya di Dapil 2, Kabupaten Oki, Isamatan, Jejawi, Dapilnya, Pampangan, dan ISP Padang. ISP Padang, itu ya. Nomor-nomor berapa? Dua. Nomor dua, ya. Kok mau pindah itu? Motivasinya apa, Mbak? Jadi saya, saya, niatannya udah lama mau pindah ke kampung halaman di Oki, itu dari tahun 2019, akhir apa 2020, gitu Bang, ya. Karena saya merasa saya belum banyak berbuat untuk daerah saya. Jadi salah satu motivasinya adalah, saya ingin mengabdikan diri saya untuk daerah saya. Selama ini kan saya mengabdikan diri saya untuk daerah Palembang, sampai lah ngurusin yang daerah sumsel lainnya. Jadi kali ini, ingin niat tanah hati mengabdikan diri, mengabdikan jiwa raganya, balik ke Kabupaten Oki. Ini di Jawi, ISP Padang, Pampangan, kalau dari pandangan Mbak Ara, PR apa yang harus digarap, yang ditingkatkan ini? Selaras dengan debat capres malam, PR-nya banyak. Tentunya di daerah beragam PR-nya. Kalau di daerah saya, saya yang menurut saya, pandangan saya pembangunan sumber daya manusia yang harus ditingkatkan. Itu satu. Kedua mungkin infrastrukturnya yang harus ditingkatkan di daerah. Selaras dengan program paslon kusola yang pastinya, Bang. Jadi memang ini keinginan sendiri, mau pindah atau partai ini? Keinginan sendiri. Keinginan sendiri ya? Keinginan sendiri. Dan dengan kesadaran sendiri, tidak unpopul. Artinya memang ada PR dan memang harus ingin pulang kampung itu motivasinya ya? Betul. Karena panggilan dari hati nurani, Bang. Jadi, mumpung masih muda, kita nggak tahu umur ini panjang atau pendek, yang penting saya bisa, ada legasi ya. Pokoknya, dalam hati aku, pokoknya harus ada yang aku buat untuk daerahku. Jangan lupakan pengalaman, Bang. Jati diri. Gimana penerimaan masyarakat terhadap Mbak Arah sendiri? Sekarang, di dunia peli yang baru, tapi dua, oke? Alhamdulillah, masyarakat welcome. Tinggal kita sebagai caleg ini ya tentu harus merusukan terus, mengkampanyekan terus, apa yang program-program yang akan kita tawarkan di daerah. Dan Alhamdulillah, masyarakat itu welcome. Baik ya, penerimanya? Baik. Karena saya asli orang sana, jadi saya sedikit banyak sudah tahu budaya di sana. Seperti apa, Bang? Lahirnya di sana, Bang. Lahir di kampung. Lahir di kampung. Kalau usia sekarang berapa, Mbak? Usianya sekarang? 35. 35 ya. Udah muda, masih muda, apa udah tua, Bang? Menurut apa? Masih muda, ya? Masih muda, ya? Masih muda. Ini, ya, tadi katanya sudah memang dengan ketekauan 40 buuh ini sudah sudah lama nih, Mbak Arah. Betul, Bang. Betul, Bang. Sejak berapa? Umur berapa? Dikati masih muda ya, Bang. Apa pikir apa tadi? 40, Bang. Saya di Partai Gerindra itu, Bang, terjunya sebagai simpatisan mulanya. 2008 udah mulai. 2008 ya? Saya masih mahasiswa tuh, Bang. Jadi masih umur teenagers. Ya, tapi udah ada KTP pasti ya. Nggak boleh juga kan ya, jadi simpatisan nggak ada ini KTP. Jadi, 2008 jadi simpatisan Partai Gerindra sampai ikut di dalam struktural kepartaian itu di tahun, apa, kalau nggak salah 2011 apa? 2012, ter-SK kan nama di struktural kepartaian, Bang. Tapi kalau simpatisan udah dari lahirnya Partai Gerindra. Karena saya melihat sosok Pak Prabowo, yang masih teenager, masih apa namanya itu, idealisnya masih tinggi. Akhirnya saya putuskan, eh sebenarnya saya mau deh bantu Partai Gerindra. Tapi belum secara struktural, Bang. Saya belum masuk di kepartaian. Kepartaian itu saya 2011 sampai 2012 masuk kepartaian. Artinya memang sudah kandung, sudah lama terbentuk ya? Iya. 10 tahun lebih berarti ya? Betul, Bang. Saya pengkandaran pertama untuk kalau di Gerindra, nyebutnya Gerindra masa depan. Saya angkatan pertama. Ceweknya hanya tujuh, perempuannya hanya tujuh. Seluruh Indonesia yang dikirim. Sisanya laki semua. Disitu, Bang. Balik ke Oki. Betul. Kalau di masa Mbak Ara, Oki ini apa sih yang kurangnya sih? Tinggal Oki berbenah. Kalau dibilang kekurangan, di mana tempat pun pasti ada kekurangan. Tinggal bagaimana nantinya pemerintahan itu berbenah berserta wakil-wakil. Rakyatnya yang berbenah juga. Kalau di daerahku, di Dapil ini, saya lihat concernnya adalah satu SDM-nya yang harus dibenahin, infrastrukturnya, kesehatannya, tentunya juga di... Dan lain sebagainya sih, Bang. Saya lebih concern bagaimana membangun SDM yang unggul di daerah. Karena di daerah itu pendidikannya masih rendah. Kesadaran untuk sekolahnya masih rendah. Dan itu harus kita berikan edukasi kepada yang muda-muda. Karena pentingnya pendidikan itu seperti apa. Apalagi kita mau menyongsong yang namanya nanti... Apaan... 2045 nanti, Bang. Iya. Ngerasih emas itu. Betul. Ngerasih emas. Makanya kita PR-nya banyak. Mulai dari SDM dulu yang harus dibenahin, Bang. Kalau mau dibenahin, mulailah dulu dari daerah. Begitu, Bang. Baik. Mungkin kita langsung closing statement, Bang. Untuk membesar info Indonesia. Saya langsung disampaikan. Halo, nama saya Roda Tuljana. Sahapan akrabnya dengan panggilan ARA. Saya menghimbau untuk seluruh pemilih. Agar kiranya nantinya di tanggal 14 Februari. Jangan golput. Satu suara menentukan nasib bangsa. Dan juga mohon doa serta dukungannya untuk saya. Saya mencalonkan lagi di DPRD Kabupaten Oki, Dapil 2. Kecamatan Jejawi, Pampangan, dan HP Padang. Mohon doa dan restu. Jangan lupa coblos nomor 2. Baik. Kami akhiri dengan ucapan terima kasih. Terima kasih.